Pursa sidang kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo kembali digelar hari ini, selasa 19 September. Sidang kali ini masih beragendakan meminta keterangan atau mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Selain itu, terdakwa juga dihadirkan di ruang persidangan. Di antaranya ada mantan Menkominfo, Joni G. Plate, mantan Dirut Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan mantan tenaga ahli Hudef Universitas Indonesia, Johan Suryanto. Mereka dihadirkan langsung dalam persidangan. Sidang kali ini nantinya akan digelar terbuka untuk umum. Ya, Pemirsa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate hari ini menjalani sidang lanjutan terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo, rencananya JPU akan menghadirkan juga sejumlah saksi. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita tanyakan kepada jurnalis BUNIVERSE, Aulia Rahman. Selamat siang, Aulia. Aulia, apa sebenarnya yang perlu atau akan digali dari saksi-saksi yang hari ini akan dihadirkan oleh JPU? Baik, dapat kami sampaikan bahwa sidang kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo kembali digelar di pengadilan TIPPOR pada pengadilan negeri Jakarta Pusat pada hari ini, serasa 19 September 2023. Sidang kali ini masih mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi, dan dari pantauan kami di lokasi, sidang kali ini baru saja dibuka oleh Majelis Hakim sekitar pukul kurang lebih sekitar pukul 11 siang tadi. Dan dalam agenda sidang kali ini, setidaknya mengagendakan pemeriksaan saksi dari Jakarta Pembangunan Umum sejumlah 10 orang saksi. Dan mereka baru saja telah disumpah di muka persidangan untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujur ya tersebut dengan dugaan korupsi di BTS Bakti Kominfo ini. Dan dapat kami sampaikan bahwa dari informasi yang berhasil awak media impun bahwa salah satu saksi yang dihadirkan dalam persidangan kali ini yaitu ternama Hetki Endah Palupi yang diketahui merupakan sekretaris dari mantan Menko Minko, Joni G. Plate. Dan dari rangkaian-rangkaian penjangan sebelumnya juga dapat kami sampaikan Majelis Hakim, baik itu Majelis Hakim maupun Jakarta Pembangunan Umum mendalami salah satunya yang menjadi fokus pendalaman yang ini terkait dengan kemana saja aliran uang dari korupsi, aliran uang dari proyek BTS Bakti Kominfo ini tersebar. Baik Majelis Hakim maupun Bukai Jakarta meyakini bahwa aliran uang terkait dengan proyek BTS Bakti ini mengalir ke sejujurnya pihak. Untuk itu, demi mengungkas kuntas kemana saja aliran uang terkait dengan BTS Bakti Kominfo ini menyebar, maka perlu menghadirkan, perlu meminta keterangan sejujurnya sakti demi melakukan penguturan lebih lanjut. Dan sampai saat ini memang dapat kami sampaikan bidang proyek kasus korupsi BTS ini masih berlangsung dengan agenda pemintaan keterangan dari para sakti. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda Jurnalis Biniverse, Aulia Rahman, langsung dari pengadilan TPKOR Jakarta Pusat.